selamat menikmati 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 ada aku disini, aku bersihin tapi aku gak pernah beli, apa, buat pembersih itu karena majikan gak mau beliin gak dibeliin maksudnya kayak dia tuh bodoh amat gitu loh masalah pekerjaan rumah, jadi ini aku beli sendiri, mari kita coba nah ini udah aku semprot semuanya guys, jadi aku diemin dulu beberapa menit nah itu nyampe minyak-minyaknya itu luntur kayak gini tuh nah ini busanya udah gak ada jadi aku lanjut buat sikat-sikat, aku cuci pakai sabun biar bersih nah ternyata masih belum bersih guys jadi aku semprot untuk kedua kalinya tuh ini juga terus aku bersihin lagi nah itu yang cendelanya item itu juga udah aku semprot udah aku siram air ternyata gak luntur jadi yaudah aku lanjut lagi buat ke kipasnya jadi aku ke kipas ini penyedot apa namanya asap kayak gitu ya kalau masak biar gak bau kemana-mana karena itu yang cendela gak bisa jadi yaudah aku lanjutin yang lain lagi karena udah terlalu tebal ya guys sudah menahun jadi aku tuh pernah bilang ke majikanku ini tuh kalau dibersihin pakai sabun gak bisa hilang karena minyaknya udah tebal dan menahun tapi respon majikanku itu B aja jadi yaudah aku ngebersihinnya juga sebisanya pakai sabunnya pakai sabun aku juga gak mau rugi kalau harus beli semprotan pakai duitku terus karena ini juga aku beli pakai duitku sendiri ya guys kakekku tahu juga gak diganti jadi yaudahlah gak apa-apa nah tuh bersih kan kalau di semprot itu bersih ini aja aku beli yang murah guys coba beli yang mahal pasti lebih kinclong kayak baru lumayan guys bersih gak bersih banget setidaknya lumayan lah ini yang bawah ini susah itu susah dibersihkan ini bagian atasnya udah udah bersih tuh udah bersih nah ini tadi barang-barangnya aku taruh disini sekarang udah kering tinggal pindah kesini tapi ini kotor banget gak bisa dibersihin udah beberapa kali disemprot susah banget jadi aku mau tempel gak tau aku tadi beli tempelan dinding aku mau nyoba tempel gak tau bagus apa enggak aku mau coba dulu nah karena tempoknya itu burik banget ya guys gak bisa dilap karena memang udah kotor jadi aku beli ini buat aku tempel-tempelin di tembok dan ini kakekku ngebantuin aku buat motong-motongin kertasnya stikernya maksudnya buat nempel-nempelin di tembok jadi biar kelihatan sedikit gak berminyak kayak gitu loh jadi ya sebisanya aja nah ini udah nah ini udah aku tempel-tempel guys setidaknya lumayan lah biar gak terlihat burik-burik banget nah tuh kayak gini tuh jadi mak mendingkan bawahnya tadi gak terlalu berminyak kayak gini nah ini baru dapur aja ya guys tuh udah bersih lanjut lagi besok sekarang udah sore soalnya aku tadi jam 1 atau setengah 2 baru mulai beres-beres tuh nah sekarang aku mau pindahin barang-barangnya ke asalnya udah kembali seperti asalnya guys tuh udah beres capek banget dan sekarang udah mau jam 5 jadi aku mau masak dulu lanjut besok lagi pagi guys jadi hari ini aku mau lanjut ritual part 2 hari kedua kemarin kan belum selesai jadi hari ini aku mau lanjutin dapurnya cuma sebiji tapi nyelesainya 2 hari sebenernya gak 2 hari ya guys karena kayak gitu kan bangunnya siang jadi otomatis aku megawihnya juga siang terus kemarin juga aku bersih-bersihnya udah sore nempelin itu yang lama banget jadi hari ini aku mau nyelesain jadi yaudah lanjut kerja lagi ritual 1 tahun sekali lanjut nah yang kemarin ini belum aku bersihin guys di bagian bawahnya jadi kalau hari-hari biasa atau hari normal itu paling aku lap-lap bagian luarnya aja sama dalamnya itu kayak yang kelihatan kelihatan aja dilap karena mau imlek jadi aku keluarin semua aku cuci-cuci semua terus piring-piring yang kayaknya berdebu apa kotor kayak gitu aku cuciin lagi jadi aku cuciin dulu yang bawahnya oh iya aku ganti celana ya guys soalnya tadi itu celana celana kain jadi kayak sesek kayak gitu loh guys aku sekarang gemuk astagfirullah jadi aku ganti celana color yang lebih melar kayak gitu jadi gak sesek terus aku lanjut nah tuh bersihkan guys kelihatan putih seperti baru lagi nah ini yang belum dibersihin tuh masih ada kuning-kuning masih ada kuning-kuning nah kan beda tuh yang ini kayak bersih kayak gitu ngelawan cahaya sih dari jendela nah ini yang bagian bawah udah mulai selesai guys jadi tinggal masuk-masukin ini mangkok yang ada di meja sama piring-piring yang sedikit kotor itu dan ini juga udah jam 10 lebih aku juga siap-siap mau masak untungnya jam masak itu udah selesai guys tinggal apa nyuciin rak-rak yang buat mangkok nah ini aku cuciin terus aku kembaliin mangkok-mangkoknya karena tiap hari dipakai jadi gak perlu dicuci ya guys karena bersih kalau mangkoknya terus aku bersih-bersih niatnya aku tuh mau masak udah jam 9 jam 11 tapi kata kakekku gak usah repot-repot lah kan hari ini bersih-bersih jadi kita masak mie aja jadi aku sama kakekku makan siangnya pakai mie guys dan aku tetap pakai mie Indonesia ya guys mie sedap karena aku kurang begitu suka sama mie Taiwan menurutku rasanya aneh jadi aku tetap kesukaanku Indonesia punya meskipun bertahun-tahun di Taiwan lidahnya tetap Indonesia jadi yaudah besti aku lanjut makan siang dulu habis makan siang aku mau istirahat dulu sebentar padahal kerjanya kayak gitu tapi ampun istirahat juga biasalah ya aku mau istirahat dulu lah pokoknya Alhamdulillah udah selesai makan jadi yaudah lanjut kita bentar lagi istirahat nah ini yang belum aku lap dan hpku tuh lobet jadi aku cas sama mau istirahat dulu taraaa bersih kan guys udah aku lap bersih nah ini tempat sembayangannya terus ini kacanya juga udah aku lap bersih ginclong tuh nah ini mejanya yang tadi gak sempet aku record terus ini bagian depannya udah bersih semua tinggal nunggu imlek aja ya guys tuh bersihkan nah ini yang ruangan kedua tapi kayak dibersihin sama gak dibersihin sama aja ya guys karena memang udah kayak gitu nah tuh bersihkan tinggal nunggu ampau aja hehehe yang 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 Terima kasih.